Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Securitas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan IKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto IKTP, foto Anda bersama IKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data di input, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, Tim Star sama sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan klien code, dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat Semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya untuk mendapatkan pin trading. Dan setelah mendapatkan pin trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagi update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo, selamat sore Sobat Samuel sekalian. Jadi pada sore hari ini kita kembali lagi di Kupas Tuntas Emiten ya, bersama kali ini Emitennya yaitu Surya Semesta Internusa atau SSIA. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk mengetahui lebih banyak dan juga bertanya langsung nih kepada para panelis kita. Di sini kita sudah ada tiga panelis ya, ada dari Pak Yohanes, selalu Pak, ya selaku Presiden Direktur, kemudian ada Pak Yoktung, ada Bu Erlin juga. Pada sore Pak, Bu, ya semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, nah untuk kita sebelumnya senang sekali ya berkesempatan untuk webinar, kembali lagi nih setelah dua tahun, sebelumnya SSIA webinar juga sama kita, sekarang kita bisa ketemu lagi untuk melakukan Kupas Tuntas ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya mungkin perkenalan dulu untuk kepada panelis kita, jadi tadi sudah menyapa juga untuk Pak Yohanes, ini saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur SSIA sejak tahun 2001. Nah sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Direktur di SSIA sejak tahun 1996 sampai 2001. Kemudian yang kedua juga ada Pak Yoktung, itu menjabat sebagai CFO atau Direktur Keuangan di SSIA sejak tahun 2005. Nah beliau juga saat ini merangkap banyak jabatan dan salah satunya juga ada menjabat di Direktur PTTCP Internusa juga ya Pak Eh. Kemudian ada juga Bu Erlin, panelis kita yang menjabat sebagai VP of IR dan Corporate Communication dari SSIA sejak tahun 2014. Oke mungkin sebelum kita mulai untuk sesi presentasinya, terlebih dahulu ini dari SSIA ada menampilkan company profile video dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. We have left our footprints all over Indonesia. With a portfolio spanning more than 12 cities, we have sculpted our success and are continuing to do so. With reputation built on trust and integrity, we have built a city made of hopes and dreams. We take pride in giving you the highest quality work and providing the most innovative solutions. Constantly going the extra mile to put a smile on your face. With our properties, we give you places that inspire, spaces to innovate, and room to grow. We build you areas of development, complete with all that you need to achieve all of your vision. With construction, we build with passion. We are devoted to building you ways to realize dreams and shape futures. With hospitality, we strive to deliver premium quality products and services. giving you a helping hand in making everything a possibility. We don't only build for the present, but for many generations to come. That's why we build sustainable developments that make the world a better and greener place to live in. Places where dreams are built and innovation is cherished. And that's why every building we've built has become a milestone. Yet another leap to success in helping you make your dreams come true. We build for you on the heartbeat of this nation. Surya Internusa Building a Better Indonesia Oke, baik. Jadi tadi setelah kita saksikan ya video company profile dari SSEA. Oke, sebelum kita mulai ke presentasi, ini saya sampaikan dulu untuk rundown acara. Mungkin kalau Sobat Samuel yang biasa nonton kupas tuntas pasti sudah tahu. Jadi kita mulai dulu dari presentasi pihak SSEA terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan ada teknikal review dari analis teknikal kita, Pak William Mahmudi. Dan setelah itu baru kita ya, halo Pak. Halo. Ya, setelah itu baru kita lanjutkan dengan Q&A. Dan apabila Sobat Samuel ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan di kolom Q&A yang tersedia ya. Oke, tanpa berpanjang lagi, kita langsung mulai aja presentasi dari SSEA. Silahkan Bapak dan Ibu. Ya, selamat sore semuanya, para partisipans. Terima kasih atas waktunya ya. Hari ini kita akan mendengar cerita mengenai SSEA. Mari kita mulai. Ini adalah rundown dari presentasi hari ini ya. Kita akan mulai dengan performance tahun 2021. Kita juga akan lihat tahun 2022 ini forecast SSEA seperti apa. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, ini SSEA Management, Board of Commissioners, dipimpin oleh Bapak Hagianto Kumala, kemudian Wakil Presiden Komisarisnya ada Bapak Emil Salim, kemudian ada Pak Royanto Risal, Stendal Poster, dan Gresanto Hermawan. Dan untuk direksinya, Pak Johana Suryajaya sebagai Presiden Direktur hadir bersama kita semua pada hari ini. Kemudian Wakil Presiden Direktur saat ini adalah Pak Edi Wikanta, kemudian Direktur of Finance-nya adalah Pak Yoktung, yang juga hadir bersama kita pada hari ini. Lalu ada Pak Wilson Effendi juga sebagai Direktur SSEA. Berikut adalah struktur dari PT SSEA, di mana kami memiliki tiga bisnis segmen, tiga bisnis pilar. Dalam properti, kami mengelola industrial estate, kemudian ada residencial, kami juga sebagai developer residencial, kami memiliki aset untuk hotel di Ungasan Resort Bali, kemudian under property juga ada warehouse ya, namanya bisnis pergudangan, sewa pergudangan. Nah, under construction, kita memiliki PT Nusaraya Cipta yang sudah juga listed tahun 2013. Nusaraya Cipta fokus untuk pembangunan high-rise building, manufacturing, lalu juga ada di infrastructure. Terakhir adalah perhotelan. Saat ini kita memiliki tiga aset, five-star hotel di Jakarta, Bali, kemudian ada delapan lokasi Batika Hotel. Berikut adalah wilayah cakupan SSEA saat ini, di mana masih kebanyakan kita ada di Jakarta ya, ada Grand Melia Jakarta, kemudian ada Eden House di Matupang, ini residencial di Jakarta Selatan, lalu embarking di Jakarta ada di Jawa Barat, ada di Kerawang, dan juga Subang. Kemudian kami juga ada di Semarang, Surabaya untuk sebagai cabangnya Nusaraya. Lalu kalau terlihat di sini, Batika juga tersebar di delapan lokasi, ada di Sumatera, lalu ada juga terakhir kami buka cabang di Jayapura, Papua. Berikut adalah strategic roadmap dari SSEA. Kami terus-menerus untuk fokus dalam bidang konstruksi dan juga development untuk properti di Indonesia. Kami juga akan terus-menerus melakukan prudent land banking strategi untuk mendeliver sustainability dari sisi bisnis dan juga mengantarkan superior profit margin. Kami juga terus-menerus untuk mendiversifikasikan produk, segmen, dan juga lokasi kami. Dan SSEA juga senantiasa akan meningkatkan recurring income-nya melalui hospitality, dan juga warehousing, dan juga commercial property. Ini kita sedikit flashback tahun 2021 ya, seperti kita ketahui bersama, tahun 2021 itu terjadi prolong pandemik di mana cukup masih-masih mempengaruhi kinerja SSEA. Revenue kami turun 20 persen year on year dibandingkan 2020. Ini juga dikarenakan penurunan karena 2020 pandemik yang terjadi di Indonesia adalah 9 bulan, sedangkan tahun 2021, throughout the year, 12 bulan itu terjadi pandemik. sehingga net profit juga mengalami penurunan lebih dari 100 persen. Dan terjadi challenge yang cukup besar ya di hospitality, dan juga property and konstruksi. Begitu kita lihat financial highlights dari consolidated revenue turun, loss profit, EBITDA, dan net income juga kita lihat tadi seperti sudah dikemukakan sebelumnya ya. It's all negative percentage. Ini kita lihat dari kontribusi masing-masing business segment. Property turun 20 persen. Ini dikarenakan adanya accounting book yang turun dari 2020 ke 2021. Untuk construction juga mengalami penurunan karena project owner banyak juga melakukan slowdown in terms of pembangunan di proyek-proyek yang sedang berlangsung. Hospitality juga bisa dibilang belum bisa bangkit ya tahun lalu karena terutama Bali belum menerima, belum dapat menerima international travelers. Berikut adalah consolidation balance sheet di mana total aset SSIA tahun 2021 berada di level 7,7 triliun rupiah. dan ini kita lihat dari cash positionnya SSIA tahun 2021 ada di 782 miliar rupiah. Ini kalau kita lihat dari 2017 cash ini ada mengalami penurunan. Namun ini sebetulnya sejalan dengan akusisi lahan yang kita lakukan terus-menerus dari tahun 2014 sampai saat ini. hingga saat ini aset real estate yang terdiri kebanyakan dari subang land acquisition ada di tahun 2021 di 2,4 triliun rupiah itu equivalent terhadap lahan sebanyak 1.450 hektare. Berikut adalah the depth profile SSIA. ini untuk note saja tahun 2019 itu kita menarik IFC loan sebesar 50 juta US dollar. Lalu tahun lalu kita menarik lagi loan sebesar 35 juta dolar atau equivalence jadi per 2021 totalnya IFC loan yang terjadi adalah 1 triliun atau yang sudah ditarik ya. Total fasilitasnya ada 100 juta US dollar. Jadi kalau kita lihat total bank loan dan juga IFC ada di 2,3 triliun rupiah atau kalau dilihat dari debt to equity ratio-nya 57%. Ini kalau kita lihat level ini masih cukup baik untuk SSIA karena masih ada berada di bawah 100%. Oke, now moving forward kita melihat tahun 2022 ya. Ini Indonesia Economic Outlook berhasil untuk bangkit kembali ya. Di tahun 2021 menjadi 3,7% di mana sebelumnya negatif 2,1% di tahun 2020. 2022 outlooknya dari World Bank memprediksi Indonesia akan mencatat 5,2% GDP. Ini juga didukung dari pengalaman pemerintah Indonesia yang dari sejak tahun 2020 sudah menangani COVID-19 ya. Jadi sudah cukup terampil dan juga dengan kecepatan vaksinasi rate ya. Jadi kelihatannya ini pandemik ini sudah cukup dapat ditangani, di handle dengan baik. Nah namun kita juga tetap harus mengingat bahwa adanya geopolitical risk atau resiko geopolitik di mana saat ini adanya tensi antara Ukraine, Russia, North Korea, Middle East, dan US-China tension masih sedang berlangsung. Dan juga tighter money policy yang diterapkan di US dan Europe akan menyebabkan high interest rate increase. Kemudian juga Indonesia harus cautious ya karena adanya inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan komoditi prices. Right now sekarang apa nih implikasinya dari kita ngomongin makro, now we're going to the SSEA forecast. Kita melihat tahun 2022 ini tahun di mana tahun perbaikan kinerja SSEA. Kami melihat dari sisi revenue kita bisa, kita forecast 47% increase. Jadi kalau kita lihat trendnya, ini pre-pandemic ada di 4 triliun tapi ini sudah bottom line di 2021 dan akan upward trend di 2022. Ini begitu juga dengan EBITDA sebelah kanan ya. Ini kenaikannya lebih tinggi dari revenue karena salah satunya adalah kontribusi dari properti segmen di mana gross marginnya itu lebih dari 50%. Makanya EBITDA jauh lebih tinggi dari revenue percentage-nya. Ini juga sama ya. Trendnya itu sudah bottom di 2021 dan kita melihat 2022 mengalami perbaikan. Nah sekarang kita masuk ke bisnis segmen ya. Jadi tadi kita lihat revenue 47%. Kontribusinya dari mana saja ini 47%. Kita masuk ke properti. Ini sebagai refresh saja. Saat ini SSEA memiliki industrial estate di Kerawang yang sudah kami kelola sejak tahun 90-an. Kemudian Subang Spat Molitan sudah melakukan groundbreaking di tahun 2020 di bulan November. Nah dari sisi properti kita lihat ya. Tahun 2019 itu penjualan 17,8 hektare cukup baik karena didukung oleh masuknya data center di Surya Cipta City of Industry. Kemudian 2020 terjadi pandemic jadi banyaknya penundaan decision untuk pembelian lahan ya di Surya Cipta. Tapi 2021 kita lihat sudah adanya peningkatan yang lebih baik di mana kita bisa post 100% kenaikan dari tahun 2020. Nah kita lihat 2022 untuk Kerawang kita akan membukukan 20 hektare. Jadi kalau kita lihat juga trennya sangat-sangat baik ya dari 2019, 2020, 2021, 2022 itu juga 2022 kita harapkan adanya sumbangan dari penjualan lahan dari Subang Spat Molitan sebanyak 60 hektare. Jadi total penjualan yang akan kita forecast tahun ini ada di 80 hektare. Dengan demikian kenaikannya ada sebesar 494%. Nah dari sebelah kanan kita melihat accounting sales ini masih dari Kerawang kontribusinya. Karena Subang sendiri baru akan dibuk accounting sales di tahun 2024. Nah accounting sales tahun lalu kita buk di 8,9 hektare. Tahun ini secara forecast kita akan membuk accounting sales di 21,3 hektare. Jadi ada kenaikan 139%. Nah ini mungkin kalau dilihat ya di 2020 tinggi sekali gitu accounting sales-nya ada 78 hektare. Ini adalah kontribusi dari divestment yang sempat kita lakukan dari fase 4. Jadi divestmentnya ini bukan merupakan lahan inventory tapi lebih raw land atau aset real estate di fase 4 Kerawang. dan di mana kami lakukan divestment ini untuk mendukung subang development. Kemudian ini another property residential. DCP Internusa membangun 41 boutique houses di TB Simatupang, Jakarta Selatan ekvivalen sebesar 300 miliar rupiah secara value. Nah per Desember 2021, 20 unit ini sudah terjual. Kemudian dari 20 unit, 8 unit sudah dibukukan sebagai revenue tahun 2021. dan sisanya ada 21 unit kita herapkan dan kita targetkan yang terjual di tahun ini. Berikutnya, SLP ini adalah bisnis pergundangan, sewa pergundangan SSIA. Ini juga kita lihat 2021 tidak terlepas dari dampak pandemik ya. 2020 93 persen kemudian turun di 63 persen. But the good news is di Q4 2021 itu kita melihat banyaknya inquiries naik. Tahun Q4 2021 sendiri, kita berhasil menandatangani deal sebesar lebih dari 10 ribu square meter. Jadi kita prediksikan 2022 ini SLP Kerawang akan meningkat occupancy-nya di 87 persen. Nah another update on SLP, SSIA saat ini sedang melakukan proses untuk divestment SLP di mana kalau prosesnya semua berjalan lancar, kita akan sign, akan close the transaction by mid of this year. Jadi ini juga sesuatu good news di mana proses dari divestment ini akan didedikasikan untuk subang development. Berikutnya adalah construction. Jadi ini anak usaha kita PT Nusaraya Cipta. Nusaraya di forecast akan mengalami kenaikan 14 persen secara revenue year on year. Ini juga sama ya trennya kita melihat sudah bottom di 2021 lalu melihat ada tren kenaikan di tahun ini. Lalu new contract di sebelah kanan, ini kelihatannya tahun 2021 malah mengalami penurunan ya. Tapi just to take note karena tahun 2021 itu adanya torot 708 miliar rupiah yang didapatkan oleh Nusaraya. Jadi kalau kita take out the store road, kita bandingkan high rise building and others, year on year itu masih cukup flat. Tapi ini kelihatannya Nusaraya selama 3 bulan ini juga prestasinya cukup baik ya. Per 3 bulan new contract achievementnya sudah di 1 triliun. So we will review if by mid-mid of this year memang ini targetnya bisa kita revisi jauh lebih baik dari 1,9 triliun rupiah. Dan ini juga sedikit review 2021 order booknya Nusaraya ada di 3,3 triliun. Sedangkan kalau tadi kita lihat prediksinya, revenue-nya ada di 1,9 ya. Jadi kalau dilihat ini prediksinya yang kita terapkan untuk Nusaraya ini cukup konservatif. Major project tahun lalu kita dapatkan dari antara lainnya Akasa Apartment, Maya Pada Cungcung School di Surabaya, lalu ada Parking Lot Apartment Emerald Bintaro, Paket 5 Tim Park Kota Baru Parahyangan, Poyan Factory Cianjur, lalu ada Kerike IAC Terawang. Nah ini kalau kita lihat juga di slide ada Subang Spartolitan. Ini kita selalu melakukan sinergi antara within the SSIA Group, di mana akan Nusaraya akan terlibat penuh untuk pembangunan Subang Spartolitan. Berikutnya adalah last business segment, hospitality. Ini kalau kita lihat okupansi ratenya ya, dari tahun 2019-2020 menurun cukup banyak. Ini for obvious reason. Tapi ini kita lihat 2021, beberapa hotel mengalami perbaikan. Antara lain adalah Batika. Batika mengalami perbaikan di tahun 2021 karena didukung oleh lokal market. Dan juga wilayahnya yang tersebar di luar Jawa. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi ada juga di Sumatera, Jawa Timur, dan juga Papua. Kemudian yang kedua, Melia Jakarta juga mengalami kenaikan cukup baik. Dikarenakan terutama di Q4 tahun 2021 itu Melia, PPKM sudah dilonggarkan di Jakarta. Jadi Melia Jakarta banyak menerima booking-booking seperti meeting, scattering, dan juga banyak di quarentine dari international travelers. Nah cuma kalau kita lihat ada dua properti under hospitality ini masih kurang baik, masih menurun trennya. Ini adalah semua dua-dua properti yang ada di Bali, yaitu Melia Bali Hotel dan juga Jumana Bali. Karena tahun 2021 belum ada direct flood dari overseas ke murah rai. Dan juga Bali belum bisa menerima international travelers. Nah kalau kita lihat sebelah kiri revenue trend pun di hospitality tahun ini kita harapkan akan membaik. Dan year on year-nya 159 persen increase dari tahun 2021. Ini kita lihat forecast masing-masing hotel di mana Melia Bali dari 47 persen akan naik 78 persen. Ini kita cukup yakin ya Melia akan membaik karena per Maret saja occupancy-nya sudah kelihatan membaik. Room occupancy-nya juga naik ke 47 persen. Lalu Grand Melia Jakarta akan naik average room rate-nya dari 56 US dollar per room per night ke 70 US dollar. Lalu room occupancy-nya dari 30 persen ke 45 persen. Jumana Bali, we forecasted akan naik average room rate-nya ke 375 persen per room per night. Lalu room occupancy-nya akan naik 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lalu Batika, ini kelihatannya average room rate-nya cukup flat. Tapi kita melihat room occupancy-nya akan naik dari 51 persen ke 62 persen. So, this is another good news from our hospitality business segment di mana 22 Februari tahun ini kita mengumumkan officially Jumana Bali di mana sebelumnya bernama Banyantri, hotel Banyantri, dikelola oleh Hilton Group under LXR Hotels and Resort. Kita harapkan dengan adanya kolaborasi ini akan meningkatkan kinerja Jumana Bali di mana cakupannya tidak saja hanya Asia Market, tapi kita harapkan akan merambah ke benua Eropa dan juga Amerika. Karena kita melihat Hilton juga banyak-banyak membership yang saat ini ada lebih dari 100 juta membership. Jadi, kita bisa melaksanakan kinerja Jumana Bali di mana cakupan mereka. Oke, ini bagian terakhir dari presentasi hari ini. Mari kita bicara tentang Subang Metropolitan, proyek flagship kita. Mungkin seperti kita ketahui bersama juga ya, Rebana Metropolitan itu ada terdiri dari 6 kabupaten dan juga 1 city yang akan dipromot oleh pemerintah Jawa Barat sebagai future development. Dan Subang Spot Metropolitan berada di dalam segi Tebek Rebana Metropolitan, kawasan Rebana Metropolitan. Subang memiliki kompetitif labor cost, di mana UMP-nya saat ini 3 juta rupiah per bulan. Dan juga memiliki labor supply yang cukup baik, sebanyak 1, juta tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, ini kita menunjukkan 4 bisnis pilar dari ekosistem Subang Spot Metropolitan. Di antaranya adalah, pertama adalah bisnis, Subang punya bisnis pertama adalah bisnis, yang kedua, pilar nomor 2 adalah connectivity, pilar ketiga adalah community, dan pilar keempat adalah education and innovation. Ini kita lihat di slide berikutnya, what are the components of this for business pillar yang akan membuat ekosistem Subang Spot Metropolitan. Under bisnis, so we have smart and modern infrastruktur untuk industrial estate dan juga bisnis area. Lalu, Subang memiliki connectivity atau konektivitas, di mana memiliki direct access untuk major infrastructure, yaitu ada highway, railway, seaport, airport. Lalu, Subang Spot Metropolitan juga memiliki mobility system, dan didukung oleh state of the art of infrastructure. Kemudian pilar ketiga, education and innovation. Ini tidak kalah pentingnya pilar ini, karena Subang akan memberi education and innovation di mana sesuai dengan kebutuhan market, kebutuhan bisnis. Kemudian, untuk komunitas atau community, Subang menyediakan desain state eco-friendly, lalu kemudian adanya essential, commercial, dan amenities yang tersedia di kawasan Subang Spot Metropolitan. Ini sedikit kita touch on the smart infrastructure, yang tadi sudah di-mention sebelumnya, the state art of infrastructure. Yang pertama, Subang akan memiliki atau memprovide smart connectivity, di mana ada 5G high speed connection, lalu ada fiber optics, terus IoT enabled environment. Lalu yang kedua, Subang akan memiliki geografi information system, yaitu ada geografi dan data sharing, kemudian juga ada aplikasi smart politan, lalu yang ketiga, smart mobility. Smart mobility ini adalah sistem transportasi yang dibekali teknologi. Kemudian yang nomor empat, smart grid ini kaitannya dengan pengendalian sistem tenaga listrik dengan menggunakan teknologi yang cerdas. Lalu yang kelima, smart dan sustainable water system. Yang keenam, smart healthcare and education. Berikut adalah master plan dari Subang, smart politan. Ini fase pertama yang sudah kita grand launching, groundbreaking di Q4 2020. Saat ini sedang dilakukan land development. Kemudian target untuk handover di tahun 2023, lalu operation seperti tadi sudah dikemukakan sebelumnya, akan dilakukan 2024. Sedangkan ini update sedikit mengenai Torot Patimban, construction-nya akan dilakukan pada tahun 2023, kemudian operation-nya sendiri akan terjadi di 2024. berikut adalah bagian utara Subang, smart politan yang akan menghubungi ke arah Patimban, seaport. Lalu yang sebelah kanan bawah adalah Subang, smart politan bagian selatan yang terdiri dari 400 hektare. Ini adalah fase pertama yang saat ini sudah dilaunching untuk pre-sales. Ini sedikit touch on the infrastructure yang mengelilingi Subang, smart politan. Sopatimban seaport ada di 4 km, jaraknya 40 km dari Torot Cipali. Kemudian exit dapat dilakukan juga selain dari KM89, bisa juga KM98. Kemudian jarak dari Subang ke Jakarta sekitar 90 km, dan jarak ke Bandung 90 km. Jadi kalau kita lihat, ini posisi Subang ini sangat strategis, dan juga di jarak sekitar 70 km terkoneksi dengan Kertajati Internasional Airport. Oke, so this is going to be the last slide of today's presentation. So in summary, Subang is SSIA main catalyst. Subang akan menstimulasi Indonesia Economic Growth in 2030. Nusaraya, di mana SSIA Construction Arm, akan terus-menerus menggunakan ekspertisenya untuk pembangunan industrial estate, juga infrastruktur. SSIA akan meningkatkan revenue di hospital lebih setelah branding, karena kita memiliki operasi baru dan juga renovasi. Setelah renovasi, kita akan meraih performance yang jauh lebih baik dari yang saat ini. Kemudian dari Subang infrastructure dan jasa-jasa lainnya, atau ancillary service, kita harapkan akan adanya jump-in recurring income in the future. So that's conclude my presentation. Back to you, Laura. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Erlin, atas keparannya. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, kita ada mendengarkan dulu teknikal review dari teknikal analis kita, Pak William. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya buka dulu untuk share screen sebentar ya. Kita langsung saja ya, bagaimana untuk kondisi SSIA di sini. Saya mau melihat dulu bagaimana kondisi HSG-nya sebelum kita menuju SSIA. Kita ingat kalau IISG itu sebenarnya sudah breakout, atas angka psikologis 7.000. Jadi untuk rally all time high itu bisa. Kita ingat setelah dia selama bulan Maret, itu awal-awal memang kita masih ketahan, tapi sekarang ini uptrend line bias itu sudah beruntung. Untuk targetnya, karena kita melihat ada 300 poin kenaikan pas kita break di 7.300, lalu kita sekarang segini ketahan. Menurut saya ini peluangnya cukup besar. Kalau IISG kita bisa lanjut, sekarang 7.600. Nah, kalau kita mau break, di sini mungkin agak-agak terlambat ya, karena sekarang ini lagi bulan kuasa. Jadi mungkin menaikannya agak pelan, tetapi biasanya setelah itu akan ada power lagi, karena pelaku pasar juga sudah melebih banyak masuk lagi, setelah libur panjang. Kita kebetulan hari ini sudah mau long weekend untuk libur pasca nanti, dan juga beberapa minggu lagi akan ada libur selah panjang nebaran. Jadi mungkin makanya marketnya belum terlalu ada sentimen. Tapi saya cukup optimis, kalau untuk menaikkan all time high itu masih ada. Skenario kita untuk panjang tahun ini sudah bisa. Kalau untuk SSIA-nya sendiri, saya mau melihat bagaimana untuk kondisi IDX Infrastructure. Jadi karena ini masuk ke sektor infra di IISG, kita memperhatikan kalau IDX Infrastructure sudah return dari level 950. Jadi kita ingat itu dari Maret ke April memang ada penurunan. Tapi menariknya di sini, sekarang ini sudah membentuk art trail running baru, jadi ada triangle di level 980. Peluang untuk break out. Yes, peluang untuk break out. Targetnya saya taruh pertama 1.000, lalu ke 1.025. Jadi kita perhatikan, sebenarnya ada peluang untuk sektor infrastruktur, selama beberapa bulan ke depan itu bisa ada ruang naikkan. Lalu hubungan dengan SSIA itu bagaimana? Kita lihat kalau kondisinya untuk SSIA itu juga mirip. SSIA itu sebenarnya memang tertekan. Kita ingat dari awal tahun, tertekan. Tapi sepertinya dari bulan Maret ke April ini, itu sudah rebound, level 330. Perhatikan di sini, sebenarnya memang ada konsolidasi, level 370-410, tapi ini juga sudah membentuk satu triangle. Jadi secara teknikal, kita bisa antisipasi under break out period 410 ini, dengan target berikutnya pertama, 450, lalu 500, yang kalau kita ingat itu juga adalah pick SSIA pas tahun 2021 kemarin. Tentu ada risiko, kalau misalnya uptrend line ini patah, maka ada kecenderungan SSIA ketekan lagi, kembali ke 330. Tapi menurut saya sih, kalau lihat ruang kenaikan dibandingkan risiko penurunan, rasionya ini masih cukup menguntungkan kalau tidak untuk investasi di SSIA. Apalagi kalau nanti bisa break, dapat 500. Tapi itu untuk waktu yang lain, karena saat ini saya mau lihat, peluang untuk SSIA break, jadi saya kembalikan, silakan ini untuk moderator. Baik, terima kasih Pak William atas peparannya, jadi tadi kita sudah lihat ya, bagaimana untuk market, kemudian dari infra juga, dan juga SSIA, jadi menarik ya kalau kita lihat dari teknikalnya gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, kalau bisnis di industrial estate dan property, serta tadi hospitality juga memang, tadi dari paparan Bu Erlin itu memang terkena impact waktu pandemik ya. Nah, tapi kalau kita lihat nih di tahun ini, kita harapkan memang sudah bisa rebound gitu, karena memang dari ekonomi juga kita harapkan juga membaik gitu, karena juga ada peningkatan aktivitas infrastruktur, kemudian tingkat hunian yang lebih tinggi juga, itu bisa mendongkrak kinerja SSIA sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mungkin kita bisa langsung masuk ya ke Q&A, sudah ada beberapa pertanyaan nih Bu Erlin dan Bapak sekalian. Nah, kita lihat mungkin yang pertama, ini ada pertanyaannya dari Ibu Lili, jadi di sini bertanya soal industri yang di Subang ya, apakah sudah ada calon pembeli yang menunjukkan komitmennya atau inquiries untuk kawasan industri di Subang, dan apakah ada calon bayar ya dari luar negeri, dan kira-kira berapa hektare. Silahkan Bapak dan Ibu. Ayo Pak Joni juga aja. Mungkin saya undang Pak Joni untuk menjawab dulu, Pak Joni silahkan. Oke, tadi pertanyaan untuk Subang ya. Iya betul. Sekarang sih, pada saat ini, actually quite pretty, cukup baik ya, inquiries. Jadi sekarang ini inquiries yang masuk itu hampir 300 hektare ya sebenarnya. Dan kalau dilihat dari breakdown negaranya, kalau kita lihat itu paling besar, memang masih salah satu adalah China, nomor dua adalah Jepang, dan nomor tiga adalah Korea. Sedangkan jenis-jenis industri-nya, itu kalau kita lihat otomotif masih menjadi andalan ya, selain daripada consumer goods, pharmaceutical, atau even tech companies ya. Jadi kalau kita lihat, nah kapan ini terjadinya, kita lagi melihat karena Indonesia juga baru, Indonesia dan negara-negara lainnya itu juga baru mulai buka ya. Jadi kita lihat kunjungan ini mulai mungkin di bulan Juni ya. Jadi saya harapkan mungkin akhir tahun ini kita bisa secure dari inquiries ini, beberapa inquiries di akhir tahun ini. Dan seperti tadi yang Ibu Erlin katakan, kita targetnya adalah 60 hektare. Dalam bulan Juni ini ada satu rombongan dari Jepang, dan ini permintaannya cukup besar ya di bidang otomotif yang akan berkunjung ke Indonesia, dan mereka ini juga cukup serius karena sudah berjalan satu tahun ya kira-kira ya. Jadi mereka mulai inquiries ke kita setahun yang lalu, tapi karena belum bisa berkunjung, sekarang bosnya sekarang malah minta dia sendiri yang akan datang. Jadi mudah-mudahan lah ya kita bisa secure di Subang ini. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak. Berarti kurang lebih di Juni ya tadi ya? Juni, kunjungannya Juni. Karena China sendiri masih belum buka kan? Tadi saya bilang inquiries, emang China juga cukup besar nih sebenarnya ya. Terutama untuk, karena dalam pandemik ini kita lihat, dan geopolitikal, terutama pandemik dan geopolitikal ya. Kalau pandemik itu negatif, kalau geopolitikal itu positif juga buat Indonesia sebenarnya. Karena melihat China akan memerlukan diversifikasi untuk manufacturing base-nya mereka. Jadi tadi seperti saya bilang, kalau mengeraskan negara itu Jepang masih nomor satu, tunggu, 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 tunggu. China nomor satu tadi ya. China tetap nomor satu. Nomor dua ini Jepang. Jadi kita harapkan Jepang dulu bisa masuk, baru nanti setelah China buka, mudah-mudahan mereka akan menjadi salah satu customer kita yang besar di Subang. Oke, baik Pak Yohanes. Terima kasih ya jawabannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait juga sih sama Subang Pak. Dari Ibu Desi pertanyaannya, kira-kira untuk proyek di Subang ini bisa selesai kapan dan bisa kontribusi untuk marketing sales-nya itu kapan? Sama untuk bisa tercatat sebagai revenue di laporan keuangan itu ekspektasinya kapan? Silahkan. Oh ya, itu mirip sama tadi ya. Jadi target kita di marketing sales-nya sendiri adalah tahun ini sebesar 60 hektare. Itu di marketing sales. Kita harapkan bisa dibukukan, mulai dibukukan. Mungkin di situ kan kita baru progress payment ya, sampai kita bisa deliver sebagian daripada land-nya, tapi belum completed. Itu di 2023 agar mereka bisa mulai membangun pabriknya. Dan rencananya sendiri, kita mulai akan beroperasi. Ini kita bicara mengenai fase ke-1 ya, yaitu tadi di selatan daripada tol Cipali. Itu sebesar, kita kan lagi develop sebesar hampir 400 hektare ya. Nah ini fase pertamanya. Dan ini diharapkan bisa buka di tahun 2024. Jadi semester 1 di 2024. Ini operasinya ya. Dan itu kita harapkan itu semua align, tolnya juga akan selesai. Dan fase pertama dari Patimban Port, jadi pelabuhan terbesar kedua di Indonesia ini, bisa dibuka juga fase pertamanya. Meskipun mereka sekarang sudah beroperasi ya, port-nya sendiri. Jadi mudah-mudahan kita bisa book di 2023, hasil marketing sales di 2022. Tapi for sure, it's going to be 2024. Terima kasih. Oke, baik. Berarti untuk pastinya di 2024 lah ya Pak ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Asalia. Kira-kira berapa harga jual tanah di Subang dan Karawang saat ini, dan berapa potensi kenaikan untuk tahun depan? Silahkan Pak. Oke, kalau di Subang sendiri, kita sekarang masih belum terlalu agresif ya. Karena kita lagi cari anchor-nya dulu kan. Yang penting anchor tenant-nya. Tapi kita kira-kira sudah buka di harga $110. Sedangkan kalau Karawang, kita bukanya di harga $150. Dan Karawang ini kita sudah mulai naik ya harganya. Contohnya tahun, quarter pertama tahun ini, itu average price kita udah bisa menjadi sekitar hampir $140. Kira-kira 130 tujuan dolar. Jadi mudah-mudahan ya kita harus lihat dulu antara supply dan demand-nya sendiri. Baik Pak. Ini lanjut ke pertanyaan terkait price juga. Jadi ada pertanyaan dari Pak Benjamin. Ini bertanya, berapa perkiraan offering price lahan industri di Subang tahun ini kira-kira, dan ekspektasi gross margin yang akan diperoleh. Dan Pak Benjamin juga bertanya lagi, tadi soal anchor tenant, kira-kira industri apa yang menurut Bapak akan menjadi anchor tenant saat ini, di Karawang, dan industri spesifik apa yang diharapkan untuk menjadi anchor tenant di Subang nanti. Silahkan Pak. Oke, oke. Jadi mirip-mirip juga ya. Kalau, nah tadi saya jawab dulu yang Karawang ya. Karawang ini, kita lihat cukup banyak permintaan, hampir seimbang, antara chemical, jadi data center maupun electronics manufacturing. untuk Karawang ini ya. Tadi negaranya saya sudah sebutkan, ada dari Jepang terutama, kalau untuk Karawang, terus ada juga dari Asia sendiri ya, ASEAN, ASEAN region. Nah ini untuk Karawang, sedangkan Subang sendiri tadi kan, again, China is number one, Japan is number two, apa industrinya, otomotif kalau Subang, tetap kita masih mencari otomotif ya, ataupun derivatif atau spare part supply chain daripada otomotifnya sendiri. jadi kita, apakah itu juga, kita sih lagi coba menggaet, terutama future otomotif industri, yaitu electronic vehicle, maupun battery manufacturing. Jadi kita sudah ada beberapa discussion dengan, apakah itu dari Jepang, maupun dari Cina untuk EV ya, electronic vehicle ini, maupun spare part, ataupun supply chain daripada otomotif. Jadi itu yang kita harapkan, kalau mereka masuk ya, jadi kita lihat itu akan sangat membantu bagi pengembangan EV, electronic vehicle di Indonesia, mobil listrik di Indonesia. Jadi itu yang kita gait dulu pertama, sebagai anchor tenant kita. Selain daripada kita juga mau ngedrive, tadi kan disebutkan oleh Erlin juga, bahwa kita akan membangun kota ya, kalau di Subang ini kan kita akan membangun kota ya, township atau satellite city ya. Jadi kita juga, karena kita mau membentuk ekosistem yang tadi 4 pilar, ada education and innovation, ada community development, ada ini semua, kita juga lagi menarik, beberapa calon yang di bidang, apakah itu komersial, maupun tim part. jadi untuk mendrive population growth di Subang. Jadi itu salah satu strategi kita, untuk bagaimana caranya kita akan mendrive population growth di satellite city kita. Jadi education itu penting, selain daripada komersialnya sendiri, komersialnya itu dalam bentuk, apakah itu team part, ataupun big, apa naiknya, kayak, whether it's factory outlet, whether it's a big consumer goods type of retailers. Ini yang lagi kita bicarakan. Jadi kita istilahnya, karena itu kota, jadi kita istilahnya, trying membentuk ekosistem tadi. Gimana sih kota ini bisa dibangun, agar ada interest di dalam population growth, selain jadi bisnis, industri, komersial, maupun tim part, maupun housing tadi. Baik, terima kasih Pak penjelasannya, udah komprehensif sekali ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Pak Herman ya. Dalam lima tahun ke depan, ini tanyanya untuk lima tahun ke depan gitu. Dari sisi pendapatan, bagaimana dengan persen kontribusi dari sektor bisnis SSEA yang ditangani? Apakah akan ada perubahan dibandingkan sekarang mungkin dari sisi sektor-sektor bisnis yang dijalankan? Silahkan. Oke, oh tadi saya juga lupa ya, tadi ada pertanyaan juga mengenai offering price ya Pak? Oh ya, sorry. Itu juga belum. Bukan offering price-nya juga, tapi saya lupa tadi, jadi lupa lagi. Tadi ada yang nanya soal gross margin, kalau nggak salah. Ya, gross margin segala macam. Kalau Subang ini, kita estimate kira-kira 40%-an nanti. Karena kita mau menarik anchor tenant-nya dulu, jadi sekitar 40%. ya in term of gross margin-nya dengan harga yang tadi saya bilang rencananya sekitar 110 dolar ya. Jadi untuk ekspektasi gross margin itu tadi 40% ya Pak ya. untuk yang pertanyaan offering price-nya itu kira-kira di 110 kan tadi? 110, iya betul. Oke. Mungkin lanjut ke yang tadi Pak, pertanyaan dari Pak Herman ya. Untuk dari bisnis SSIA sendiri. kalau dilihat sendiri sih sebenarnya kita melihat industrial estate ini kan adalah main core bisnis kita ya. Kalau dari revenue mungkin konstruksi tetap menjadi bagian terbesar dan emang tapi mungkin diharapkan itu bisa dari sekarang sekitar 70 lebih dari 70% kita harapkan akan turun menjadi sekitar antara 55 sampai 60% dan kita akan coba juga untuk memboost recurring income kita terutama dari sektor tadi Ibu Erlin bilang hospitality ya. Tapi kita melihatnya bukan hanya hospitality tapi infrastrukturnya sendiri. Jadi emang salah satu strategi kita adalah recurring income ini kita akan apa namanya improve in the future next five years. Contohnya sekarang di Kerawang sendiri income dari income by means of revenue dari infrastructure ini udah mendekati ke sekitar sekitar hampir 200 miliar sendiri ya per tahun ya. Tapi dengan subang ini kita rencananya infrastruktur akan menjadi andalan kita juga. Jadi pengelolaan apa itu pengelolaan air pengelolaan maintenance fee pengelolaan pipa fiber optics dan lain-lain itu kita akan pegang juga gitu. Dan ini diharapkan revenue dari infrastruktur ini akan meningkat cukup tinggi karena juga margin secara margin cukup baik ya. Sekarang marginnya sendiri sekitar 50 persenan gitu. Jadi selain hospitality yang akan kontribusi cukup besar juga infrastruktur di industrial estate. Demikian. Oke. Baik. Terima kasih Pak jawabannya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya sebelum kita akhir sesi. Jadi ini terkait hutang nih mungkin dari Pak Andreas di sini menayakan apa rencana untuk mengurangi hutang dari SSIA. Mungkin Pak Andreas ini udah melihat kali ya tadi level hutangnya dan juga untuk pertanyaan kedua ini dari Pak Andreas juga ada bertanya soal kompetitornya. Jadi mungkin siapa kompetitor utama SSIA dan menyambung soal kompetitor ini ada pertanyaan juga dari Ibu Paula untuk competitive advantage dibandingkan perusahaan kawasan industri estate sedikit lainnya. Itu seperti apa? Silahkan Pak. Jadi tadi bagaimana? Pak Joni ini untuk hutang Pak Yotung sudah siap jawab. Soal hutang saya deh. Kita sih saat ini nggak ada rencana untuk mengurangi hutang secara drastis. Tapi seperti Pak Johannes tadi bicara kita kan ada rencana untuk menjual kita punya pergudangan ya dan otomatis kalau itu dijual hutangnya berkurang juga. Tapi di lain pihak kita masih membutuhkan dana juga untuk pengembangan di Subang ya. Jadi mungkin bisa ada kenaikan di sisi lain. Cuma nggak banyak lah. Fokus kita sih hari ini bukan mengurangi hutang tapi lebih bagaimana untuk memperbaiki EBITDA ya. Kalau kita lihat balance sheet kita tadi Bu Erlund sebut debt equity kita kan cuma 0,5-0,6. Sebetulnya cukup rendah gitu loh. Tapi masalahnya kenapa orang concern ya saya rasa karena EBITDA-nya kecil sekali ya. Ini perlu diingat bahwa hampir semua ini bisnis kita memang terkena efek pandemi terutama sekali perhotelan konstruksi juga demikian dan industrial sama juga gitu loh. Jadi kalau EBITDA yang membaik saya rasa current debt level itu cukup manageable. Mungkin lanjut tadi ada pertanyaan selanjutnya terkait kompetitor ya. Mungkin ya Pak Yana mungkin mau jelaskan soal kompetitor. Oh kalau oke kalau kompetitor jelas kawasan-kawasan industri lain itu merupakan kompetitor kita dan sekarang kan ada yang cukup-cukup besar adalah satu yang di Gresik apakah Kendal atau yang di Batang ya di Jawa Tengah dua di Jawa Tengah maupun yang ada di Kerawang sendiri. Cuman kalau untuk Subang sendiri kita nggak terlalu khawatir karena konsep yang kita berikan ini adalah konsep baru yaitu kota satelit yang tadi ekosistemnya berdiri di atas empat pilar ya yaitu konektivitas untuk bisnis untuk community development as well as education and innovation. Jadi melihat itu kita lihat value add selain daripada lokasi kita cukup bagus yaitu dikelilingi oleh major infrastructure seperti tadi Ibu Erlin bilang ya ada pelabuhan di situ dan pelabuhan ini sudah mulai dipakai oleh otomotif industri yang dari Kerawang sebenarnya Kerawang maupun dari Cikarang kayak Toyota lah yang Toyota Daihatsu itu memakai pelabuhannya ini kira-kira sekitar 218 ribu sekarang rencananya per tahun ya nah itu jadi major infrastructure nanti juga kita dalam pre-visibility study untuk membangun logistic logistic transportation system dengan menggunakan kereta api contohnya selain daripada ada karta jati dan lain-lain tolnya pelabuhan train track dan jadi lokasinya sendiri juga sudah bagus kita pas di tengah-tengah daripada dari Jakarta ke Jawa tengah nah konsepnya kita juga cukup menarik nah makanya di sini tadi yang saya bilang ekosistem ini penting sekali untuk dibentuk karena disitulah nanti akan terjadi apa nah valuation incremental valuation di nilai tanah daripada kawasan kita ini mungkin itu selain daripada tadi jadi sustainability and smart and sustainability adalah pilarnya kita juga jadi kita benar-benar merencanakan benar-benar sustainable development maupun green development nah kita juga utamanya mulai dari scratch jadi lebih gampang kalau orang lain kan harus transform kalau kita sudah kita build as city of the future kira-kira oke baik Pak mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya karena terbatas waktu juga ini pertanyaan terakhir dari Bapak Michael itu menanyakan soal capex ya berapa jumlah alokasi capex untuk tahun ini dan dari mana saja sumbernya mungkin bisa dielaborasi lagi kemudian sudah berapa persen realisasinya hingga saat ini silahkan oke untuk capex tahun ini kita budgetkan di 700 miliar rupiah di mana 500 miliar rupiah itu kita dedikasikan untuk subang smart politan land acquisition dan juga land development lalu sisanya ada 200 miliar itu kita akan gunakan untuk pembangunan Eden House Simatupang ya karena ada beberapa housing yang masih harus dibangun kemudian juga untuk renovasi Jumana karena kita sekarang sudah memiliki operator baru jadi salah satu persyaratannya adalah kita harus melakukan renovasi di properti tersebut kemudian sisanya sangat minor untuk other hotel dan juga Nusaraya kalau dari sisi realisasi saat ini masih cukup minim ya belum-belum terlalu banyak masih bisa dibilang sangat minor terus kalau untuk sumber dananya mungkin Pak Yoktung bisa jelaskan ya kombinasi dari internal cash flow internal cash flow itu dari operasi yang biasa plus kita harapkan dari penjualan pergudangan tadi mungkin kalau dari segi hutang seperti saya sudah bicarakan tidak bertambah banyak ada tambahan lagi Pak? sudah? oke ya ya terima kasih sharingnya Bapak dan Ibu jadi dari pertanyaan tadi terakhir itu adalah pertanyaan yang mengakhiri sesi Q&A kita pada sore hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya untuk tim SSIA untuk Pak Yohanes Pak Yoktung dan Bu Erlin atas ketersediaannya hari ini sudah mau sharing sama kami dan juga untuk Pak William tadi atas sharing technical review-nya mungkin sebelum kita tutup nih apa ada closing statement dari Pak Yohanes Pak Yoktung dan Bu Erlin mungkin mungkin cukup kalau saya boleh bilang emang selama dua tahun ini SSIA kena terdampak sangat signifikan ya dengan adanya pandemik tapi kita lihat terutama even di first quarter ini kita udah melihat perbaikannya dengan dibukanya negara-negara tetangga maupun yang lain kecuali di sini Cina dan Hongkong dan kita lihat ke depannya mustinya akan lebih baik mudah-mudahan meskipun masih dibayang-bayangi oleh geopolitik maupun pandemik dengan varian-varian yang baru jadi kita sebenarnya cautiously optimistic saya would say tapi melihat ke depannya cukup optimis demikian saja terima kasih oke baik terima kasih Pak jadi sebenarnya memang walaupun ada resiko tensi geopolitik tadi tapi menariknya kita lihat kan ada pertumbuhan yang cukup baik lah ya di tahun ini diharapkan seperti itu ya Pak ya gitu iya oke jadi itu saja untuk mengakhiri sesi kita hari ini jadi terima kasih banyak untuk Pak Yohanes Pak Yoktum Mbu Erlin terima kasih juga terima kasih terima kasih atas kesediaannya jadi untuk sobat-sobat Samuel yang tadi sudah mendengarkan presentasi terkait SSIA dan ingin dan tertarik juga untuk membeli sahamnya jadi bisa membeli di Star atau Samuel Trading Active Real Time itu jadi bisa benefitnya banyak bisa dibuka secara online kemudian prosesnya juga cepat hanya membutuhkan waktu sehari kemudian tersedia juga di App Store dan Play Store dan untuk sobat Samuel juga jangan lupa untuk follow sosial media kita ada Instagram di Samuel Sekuritas Indonesia dan juga subscribe ke YouTube channel kita ada di Samuel Sekuritas untuk update terkait saham-saham pilihan ya jadi demikian untuk webinar Kepas Suntas dengan SSIA pada sore hari ini terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran semuanya semoga kita selalu dalam keadaan sehat sekian dan selamat sore dan terima kasih terima kasih ya 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 ya